. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih meyakini kasus Subang akan terungkap. Namun, ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap, meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsih bersama suaminya Yosef dan dua putranya bersih keras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. 18 Agustus 2021, lalu, menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya divitnah, diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsih dan. Keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri, namun, dalam penyerahan dirinya tersebut Danu menyeret serta empat tersangka kepada penyidik Polda Jabar. Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin Mintarsih pelaku kasus subang tersebut. Menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsih juga ada di malam pembunuhan Tuti dan Amalia, hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP, namun, Danu mengaku melihat Mimin dan dua anaknya ada di TKP, bahkan Danu mengungkap dua anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia, menanggapi tudingan Danu tersebut. Belakangan Mimin angkat bicara, Mimin menganggap apa yang menimpanya saat ini adalah fitnah, namun, Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus. Subang terungkap, ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya, saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya, hal ini diungkapkan Mimin Mintarsih saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang. Heri Susanto, dalam wawancara tersebut, awalnya Mimin disinggung soal penyesalan di hati kecilnya karena menikah dengan Yosef, Mimin mengaku dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun, ia berusaha sekuat mungkin menanggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!